Saat belanja di supermarket, Renny menemukan ciput dan memutuskan untuk menggunakannya. Pria ini lalu membeli pisau, dan tiba-tiba muncul berita tentang perampokan. Saat gadis ini menoleh, ia panik melihat pria ini yang penampilannya mirip perampok. Seketika, gadis ini menyemprotkan lem cair pada pria tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa dia bukan perampok dan memiliki ciput di kepala karena malu. Gadis itu pun langsung pergi. Ketika pria ini mencoba melepaskan ciputnya, dia panik karena ciputnya menempel akibat semprotan lem cair. Saat gadis itu membayar belanjaan di kasir, kasir ketakutan melihat pria ini dan menggratiskan semua belanjaannya. Pria itu kesal dan berusaha membuat kasir percaya. Namun kasir malah menangis dan meminta ampun. Bahkan memberikan semua uang dari mesin kasir. Tiba-tiba, perampok sungguhan datang dan melihat pria ini. Lalu pergi karena menghargai sesama perampok. Polisi akhirnya berhasil menangkap perampok tersebut. Tetapi pria ini juga ikut ditangkap karena mirip perampok. Pria ini benar-benar apes.